Kuk, 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 kuryuk, begitulah bunyinya Kakinya bertanduk, hewan apa namanya Aduh, gampang banget ini mah jawabannya Kuk, 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 kuryuk, begitulah bunyinya Kakinya bertanduk, ayam jantan namanya Udah dulu ya nyanyinya bunpan Lagi nungguin inteliuda nih Katanya mau ke rumah yang pelihara empat jenis ayam Eh, 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 tunggu Empat jenis? Satu jenis aja biasanya rumah bisa bau gak sih? Hmm, mesti diselidiki Intel, Mitch Monitor Intel yudah Udah di lokasi yuk Lapor bos, ini aku ada di salah satu rumah Yang katanya belakang rumahnya dipakai chicken run nih Nah, gimana infonya? Nanti kita laporin ya Wih, wih, wih Jadi chicken runnya ada di halaman belakang rumah Chicken run bukan ayam lari ya Tapi semacam istilah untuk kandang ayam yang agak gede Tapi kenapa kepikiran ya Pelihara ayam di lingkungan rumah? Coba yuk tanyain sama Kak Sali Ini aku penasaran nih mbak Awalnya gimana nih mbak? Ini kan rumah ya, deket banget ya Sama tempat ruang tamu, sama ruang makan juga Gimana mbak awalnya kok kepikiran nih Buat chicken run di belakang rumah nih mbak? Awalnya gak sengaja sebenarnya punya ayam Cuman kita berpikir-pikir gimana ya Supaya benar-benar hidup ini bisa zero waste gitu Nah, kan sisa-sisa makanan kan selama ini Walaupun dikompos, gak semua bisa dikomposkan Akhirnya pikir gini, oh ya memang satu binatang periharaan Yang juga gini sweet gitu Yang bisa dipeluk-peluk Wala Jadi awalnya karena pengen rapin prinsip zero waste A.K.A. bebas sampah Itu loh, gerakan untuk tidak menghasilkan sampah Caranya mengurangi kebutuhan, menggunakan kembali, mendaur ulang Bahkan membuat kompos sendiri Nah, si ayam ini membantu proses pembuatan kompos Kotoran ayam bisa jadi pupuk Ditambah sisa makanan dan sayuran hasil kebun yang layu Semuanya dikumpulkan di lubang pembuatan komposnya Nah, karakter ayam yang suka menggali dan mengais tanah Bisa mempercepat proses pembuatan kompos bunpan Dalpi-etalpi kan, biasanya ayam bau yuk Bisa ini aku cium, meskipun tidak pakai masker Pakai masker ini tidak ada bau Sama sekali itu bagaimana caranya, Mbak? Nah, kalau menurut panduannya Pak Norbertus nih Yang penting kadar amonianya rendah Amonia rendah itu pengaruhnya dari pangan Terus yang kedua Kadar di tanah ini supaya dia tidak bau adalah Nitrogen dan karbon harus seimbang Nitrogen itu semua bahan yang belum busuk Jadi suatu saat dia akan busuk Makanya dia mengeluarkan bau Nah, kalau karbon itu semua bahan organik yang sudah melalui proses busuk Jadi dia sudah kering saat ini Nah, nitrogen itu kalau dicampur sama karbon Baunya diserap oleh karbon Dikopi Dikopi Ternyata kunci biar tidak bau itu ada di karbon munpan Nah, karbon itu contohnya serasa Atau bagian tanaman yang sudah mati Misalnya daun Kadar karbon dalam serasa atau daun kering Akan menyerap kadar nitrogen yang biasa ada di kotoran ayam Jadi bebas bau deh Oh iya, Kelsali sendiri pelihara empat jenis ayam Ada cemani Seroma Kate dan ayam kampung Nah, mereka semua bermanfaat untuk membantu proses komposting Selain itu pastinya punya manfaat lain Misalnya produksi telur di rumah sendiri Ini untuk semua ayam yang enggak mengeram dan enggak punya anak Enggak ngasuh anaknya Dia pasti bertelur satu sehari Jadi segini ini satu sampai dua hari Setiap hari kita panen pagi Yut-yut, kalau yang di dalam botol has lo panen juga Bukan bos Ini ecoenzim buat disemprotin ke chicken run Walah, cairan di botol tadi ternyata buat chicken run Jadi ecoenzim itu adalah larutan bahan organik yang sudah difermentasi Fungsinya banyak Bisa sebagai penyubur tanah dan tanaman Terus bisa jadi pengharum serta disinfektan alami Bahannya sisa buah-buahan dan sayur yang belum busuk Dipotong kecil-kecil Lalu dicampur dengan air dan molase atau tetes tebur Bagaimana cara buatnya yut? Cara pembuatannya ada saja Hanya perbandingannya satu molase dibanding tiga bahan organik dibanding sepuluh air Bahan organik itu dibuat dari kulit buah yang kita makan setiap hari Sayur-sayuran yang kita masak Jadi kita tidak buang sampah Jadi kalau tujuannya molase itu untuk makan makanan mikrobanya yang ada disini nanti Jadi enzimnya itu bisa keluar Kan ada mikrobanya tuh Makanannya dari gula itu Gula tebu atau molase dan sebagainya Kalau udah disatuin dalam wadah Didiamkan dulu selama tiga bulan Kalau warnanya udah kecoklatan Jairan ekoenzim siap digunakan Gak hanya buat chicken run Ekoenzim juga bisa disemprotkan ke ulat hongkong Ulat hongkong ini makanan ayam bunpan Wih 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 Kalau kayak gini Pasti si ayam pada sehat-sehat nih Bagan alami terjamin Treatmentnya juga canggih Nah bunda pandai ini aku mau main lagi ya Sama ayam-ayam di chicken run ini Tetap di epop ya Karena masih banyak informasi populer lainnya Yuhuuu Epop belum selesai nih Jangan kemana-mana dulu Gak lupa epop juga mau ingetin Demi mencegah penularan covid-19 Selalu pakai masker dan cepatlah vaksin Masker terbukti menekan resiko penularan hingga 80% Vaksinasi meminimalkan resiko kematian hingga 73% Jadi-jadi ayo pakai masker Dan ayo cepat vaksin Masker dan vaksin adalah dua sejoli Pasangan serasi masa pandemi Menjaga kita tetap sehat dan bahagia Pasangan terbukti menekanMas Dan ayo ca Shrek Tula-ありokan Sorangan terbukti menekan Soong masih kurang